Jika dalam keadaan berpuasa, terusan di siang hari kita itu sholat fardu, sholat, anggap saja sholat zuhur, lalu di dalam gusi itu keluar darah, lalu itu bagaimana baiknya beri. Dan hibauan kepada siapapun agar rajin pergi ke dokter untuk bisa mengurangi karang gigi. Ini mungkin juga nasihat kesehatan. Kita bertemu dengan para dokter, karang gigi itu kalau masih sedikit mudah. Untuk dihilangkan. Tapi kalau karang gigi itu sudah menggumpal itu, menghilangkannya setengah mati. Kayak perang dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu ya. Jika dalam keadaan berpuasa, terusan di siang hari kita itu sholat fardu. Sholat, anggap saja sholat zuhur, lalu di dalam gusi itu keluar darah, lalu itu bagaimana baiknya Bu ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disaat kita sholat, kemudian di gusi kita ada darah. Gusi ada darah. Maka Anda hanya dimaafkan dalam bab sholat. Kita tahu bahwasannya darah adalah nacis membatalkan sholat. Tetapi gusi yang berdarah itu adalah termasuk dimaafkan. Karena tidak biasa, bukan. Ya ini kadang memang ada orang memaafkan rangkikinya ini, jadi sering berdarah. Jadi itu dimaafkan dalam urusan sholat. Adapun urusan puasa, Anda tetap tidak boleh menelannya. Maka Anda harus berusaha sampai selesai sholat. Kalaupun ternyata banyak, Anda tetap harus Anda ludahkan. Cuma cara meludah itu biasanya, jangan jorok di masjid. Anda langsung Anda keluarkan ya, ini dimaafkan karena darurat. Jadi kalau memang kita ada tisu-tisu, jadi jangan sampai. Kalau Anda bisa tahan, yang penting jangan menelannya. Menelannya. Kalau menelannya nanti akan menjadi sebab batalnya puasa Anda. Karena itu adalah ada darahnya. Dan Anda keluarkan, itu adalah caranya supaya tidak nelan darah. Adapun urusan sholatnya memang dimaafkan karena itu adalah apalagi bukan kita sengaja mengeluarkannya. Tidak ada ya orang sengaja mengeluarkan darah dari gusinya. Karena memang ada mohon maaf karang gigi, karang gigi itu kalau menusuk itu menjadikan kegerakan sedikit pun menjadi darah, gusi itu berdarah seperti itu. Dan mudah sebenarnya, tidak usah khawatir, jangan langsung dianggap batal. Yang penting Anda berusaha untuk tidak menelan sesuatu yang bercampur dengan nacis tersebut. Baik itu saja. Semoga Allah menjaga puasa kita sehat dan himbawan kepada siapapun agar racin pergi ke dokter untuk bisa mengurangi karang gigi. Ini mungkin dikana sehat-kesehatan. Kita bertemu dengan para dokter, karang gigi itu kalau masih sedikit mudah untuk dihilangkan. Tapi kalau karang gigi itu sudah menggumpal itu menghilangkannya setengah mati, kayak perang dunia, maka sakitnya luar biasa sehingga orang cenderung tidak mau, sementara efeknya luar biasa. Karang akan menjadikan gusi itu mudah berdarah. Dan darah itulah yang nanti pada akhirnya mengeluarkan aroma tidak sedap dari mulut. Maka kami himbu, racin pergi ke dokter gigi, minta untuk dibersihkan karangnya, berkala apakah enam bulan sekali dan seterusnya. Menjaga kesehatan. Jangan main main dengan gigi. Gigi itu kalau lagi sakit itu ngalah-ngalahi penyakit yang lainnya. Cuma bedanya, tidak ada orang yang mengunjungi orang sakit gigi. Tidak ada. Padahal makanya kata patah, Jadi tidak ada orang sakit seperti sakit gigi. Tidak ada orang senang seperti jadi pengantin. Sakit gigi itu sakitnya luar biasa, tapi tidak ada orang yang jenguk. Itulah. Tolong jaga gigi ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.